Hei, diriku sudah punya kantor disini. Keren bukan? Oke, untuk episode kali ini kita akan membahas doftar objek anomali yang ada di foundation. Apakah itu? Well, ini adalah penjelasan terkait objek anomali yang ada di foundation yang tidak dijadikan SCP. Kenapa? Karena anomali ini bisa terbilang sangat unik dan tidak perlu penanganan seperti SCP lainnya. Dan objek ini dibiarkan saja oleh foundation di fasilitasnya untuk dipakai, dibakar, atau dibiarkan saja berkeliaran di foundation. Jadi, apasajakah benda-bendanya? Mari kita bahas. Sebuah lampu yang tidak bisa dihancurkan. Tidak diketahui kapan dan di mana ditemukan benda tersebut. Lampu ini ditolak oleh foundation untuk dijadikan SCP walaupun mempunyai sifat anomali. Alasannya karena tidak perlu dan tidak penting untuk foundation menahan lampu tersebut. Untuk sekarang, lampu tersebut ditaruh di dalam kantor Agatha Rides. Sebuah koin yang ketika dilempar, pasti akan muncul gambar. Koin yang bisa digunakan untuk memenangkan taruhan, karena pasti akan menghadap gambar, bukan angka ketika dilempar. Untuk sekarang, koin tersebut disimpan di gunung penyimpanan. Sebuah pensil 2B yang bisa berdiri di bagian ujungnya selama berjam-jam. Foundation tidak tahu kenapa ini bisa terjadi, atau sebuah anomali. Mungkin karena pensilnya punya ujung yang datar? Entahlah. Pensil tersebut telah dibakar tanpa seizin foundation, dan foundation pun marah karena hal ini. Sebuah lukisan terhadap pemandangan yang jika dilihat, akan memberikan orang yang melihat tersebut akan kejang-kejang dan cegukan. Kabarnya, gambar ini sudah dibakar oleh seseorang tanpa izin dari foundation, walaupun mereka sedang mencoba untuk meneliti lukisan tersebut. Kumpulan dari siput taman yang jika mereka berjalan, mereka akan meninggalkan jejak yang mempunyai bentuk dan rasa seperti saus. Mereka juga bisa reproduksi dengan pembelahan. Untuk sekarang, mereka ditaruh di kandang dan akan diteliti nantinya. Sebuah revolver 4.4 Smith Whison pada tahun 1964, yang ketika menembakkan tembakan ketiga dari senjata tersebut, akan ada suara yang muncul dan berkata, Nice Shot! Ditemukan di Wichita, Kansas, Amerika, dan senjata tersebut akhirnya disimpan di ruang penyimpanan senjata di situs 19. Sebuah lingkaran cahaya plastik berwarna putih yang dimiliki malaikat yang akan terbang di atas kepala seseorang yang tidak pernah melakukan dosa besar. Dan jika ditaruh di atas kepala orang yang melakukan dosa besar, maka akan berwarna merah. Sayangnya, benda ini dibakar oleh dokter ketika ditaruh di atas kepalanya dan berubah menjadi merah. Seekor tupai seperti biasanya, tetapi mempunyai sifat gerak yang sangat lambat, ibaratkan sedang slow motion ketika ia bergerak atau lompat. Sekarang ditahan di penangkaran hewan untuk diteliti jika ada waktu. Sebuah bola pingpong seperti biasanya yang akan berubah warnanya dari warna merah menjadi warna hijau setidaknya dua kali sehari. Bola tersebut sekarang disimpan di dalam locker 1955-53B dan tergadang, ya, dipakai oleh personil foundation untuk bermain pingpong. Sepasang buah dadu dengan enam sisi yang ketika dikocok pasti akan memunculkan hasil angka tujuh setiap saatnya. Untuk sekarang, dadu tersebut dipegang oleh dokter McCallum untuk penelitian lebih lanjut. Tetapi dokter Morgan melaporkan bahwa dokter McCallum telah menggunakan dadu tersebut untuk bisa curang dalam permainannya. Gelas kaca bermerek Coca-Cola yang ketika dimasukkan semua jenis cairan, baik itu air putih, teh, jus, atau jenis minuman lainnya, akan merubah menjadi soda yang mempunyai rasa mirip seperti Pepsi. Sayangnya, gelas tersebut pecah ketika petugas kantin di foundation menjatuhkan gelas tersebut. Sebuah patung badut dengan tinggi 76 cm yang jika patung tersebut ditaruh di ruangan dan lampunya dimatikan, maka patung tersebut akan mengeluarkan tertawa cekikikan selagi lampu telah mati. Agen ditegur oleh foundation ketika ia mematikan lampu sebuah ruangan yang ada patung tersebut, lalu menembak patung badut tersebut sampai rusak dikarenakan ia terkejut. Sebuah pensil jenis hardened black yang tidak bisa digunakan untuk menulis sesuatu seperti biasanya. Tetapi pensil ini hanya bisa digunakan untuk menggambar seorang musisi terkenal, Jimi Hendrix, ketika ia lagi makan. Pensil ini kemudian patah di tahun 1993 dan efeknya sudah tidak berlaku lagi. Sebuah jam dinding bermerek IKEA yang akan hilang dan muncul setiap detik yang dihasilkan oleh jam dinding tersebut ditemukan di Skotlandia. Dan ketika sudah 1124 jam berlalu semenjak jam tersebut menyala, jam tersebut tiba-tiba menghilang selamanya dan diasumsikan tidak akan pernah muncul lagi. Sebuah parfum dengan merek yang tidak dikenal, tetapi jika dipakai oleh seseorang, maka bau parfum tersebut akan menarik perhatian semua kucing yang ada di jarak 1 km lalu mendekati orang tersebut. Hal ini telah dicoba dan menyebabkan 4.000 kucing untuk datang ke orang yang memakainya serta membuat macet yang panjang di jalanan. Sebuah rekaman pada tahun 1992 terkait wakil Presiden Amerika Serikat, Dan Quail, yang entah kenapa dia berubah menjadi seekor burung puyuh berwarna coklat. Ia pun juga berketingkat seperti burung puyuh seperti biasanya. Analisis mengatakan bahwa tidak ada upaya pengeditan yang terjadi di dalam video ini. Sebuah angsa putih yang bisa memadamkan semua jenis api yang berkobar. Angsa tersebut akan memadamkan api yang ada dengan jarak kejauhan 32,44 meter. Tetapi jika ada kebakaran di seperempat bulan tersebut, maka angsa tersebut bisa memadamkan api dari jarak 101 meter. Sebuah miniatur ikan Angel Fish yang terbuat dari kaca yang akan bergerak dan hidup ketika dicelupkan ke dalam air. Ikan tersebut juga membutuhkan hal seperti ikan biasanya, seperti makanan, tetapi tidak memperlukan oksigen. Sebuah patung buatan Cina dari seri kartun Wireless and Gromit yang dimana ketika seseorang mencoba untuk melihat patung tersebut, orang tersebut akan mengidam untuk memakan semua jenis keju yang ada. Ditemukan oleh Foundation ketika organisasi Marshall, Cartoon and Dark diserbu oleh Foundation. Sebuah gambar yang mendeskripsikan sebuah anjing. Tetapi jika dilihat oleh orang yang mempunyai kesusahan membaca, anjing tersebut akan mengajari orang itu untuk berbahasa Latvia, sebuah negara di Eropa. Itulah daftar-daftar objek anomal yang ada di Foundation. Itu saja untuk episode kali ini. Komen untuk SCP apa yang ingin dibahas. Dan jangan lupa, secure, contain, protect.